Itulah yang mayoritas orang Indonesia rasakan ketika sedang menghadapi musim panas. Bukan karena kita berada di dekat planet api yang konon bernama Bekasi, tetapi juga karena letak kita yang berada di sekitar garis katulistiwa. Letak Indonesia yang membentang di sepanjang ekuator inilah yang membuat kita bisa menikmati iklim tropis sepanjang tahun. Bertolak belakang dengan iklim tropis yang panas namun ramah terhadap kehidupan, di belahan bumi yang lain justru terdapat wilayah yang hampir sepenuhnya diselimuti oleh es. Wilayah tersebut adalah kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub bumi ini adalah wilayah dingin yang sulit untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Saking dinginnya, hanya ada segelintir hewan yang tinggal di kutub utara maupun di kutub selatan. Predator puncak di kutub utara adalah beruang kutub. Mamalia putih satu ini sering diidentikan dengan kutub utara karena mereka adalah penghuni asli kawasan artik tersebut. Sedangkan di kutub selatan, kita harus mengakui eksistensi penghuni. Bukan-bukan, kalau penghuni yang ini eksistensi cuma di Kotam City. Tapi penghuni yang ini? Mereka adalah penghuni kutub selatan yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan ekstrimnya iklim di Antatika. Meskipun beruang kutub dan penghuni adalah dua hewan penghuni kawasan artik yang sangat tangguh, nyatanya mereka sama sekali tidak pernah bertemu. Ini karena di kutub utara tidak ada penghuni, dan sebaliknya di kutub selatan juga tidak ada beruang kutub. Tetapi, pernahkah kamu berpikir kalau seandainya antara penghuni dan beruang kutub tukaran tempat tinggal? Apakah mungkin penghuni tinggal di kutub utara, sementara beruang kutub mendiami kawasan kutub selatan? Kutub Utara Kutub Utara merupakan titik paling utara sekaligus titik terdingin yang ada di wilayah utara bumi. Pada kawasan kutub utara, terdapat lautan peku yang dikelilingi oleh sejumlah daratan dengan total luas yang mencapai 5,4 juta milet persegi. Suhu di kutub utara adalah sekitar 0 derajat celcius pada musim panas, dan di kisaran 28,2 derajat celcius untuk musim dingin. Dalam wilayah kutub utara ini dihuni oleh beberapa spesies fauna yang sanggup beradaptasi dengan cuaca dingin, seperti burung hantu salju, perubah artik, serigala artik, kelinci artik, dan tentu saja beruang kutub sebagai predator puncaknya. Berbeda dengan kutub utara yang merupakan lautan peku, kutub selatan adalah penua daratan luas yang seluruh permukaannya ditutupi oleh es abadi. Suhu di permukaan kutub selatan adalah sekitar minus 40 derajat celcius pada musim panas, dan ketika musim dingin suhunya bisa mencapai minus 60 derajat celcius. Kondisi daratan es yang sangat luas ini membuat permukaan kutub selatan atau antartika menjadi daratan dingin yang kering dan tidak ramah terhadap kehidupan. Meski demikian, pingwin adalah salah satu dari sedikit ruang yang bisa beradaptasi dengan dinginnya benua antartika. Lalu, bagaimana jika pingwin yang ada di antartika kita pindahkan ke kutub utara? Apakah mereka bisa bertahan hidup? Pingwin adalah unggas jinak yang tidak terbiasa terhadap kehadiran predator pemburu yang cepat. Selain gerakannya yang lamban, pingwin juga tidak bisa terbang. Jadi, ketika pingwin pindah ke kutub utara, maka mereka akan kewalahan menghadapi banyaknya serangan predator. Mulai dari rubah artik, anjing laut, paus pemburu orka, hingga beruang kutub. Tak hanya itu, jika berimigrasi ke kutub utara, pingwin akan kesulitan mencari makanan karena harus berhubut makanan dengan para predator tadi yang mungkin bisa saja memangsa mereka. Kondisi lingkungan di kutub utara yang dikelilingi oleh daratan juga menyulitkan pingwin dalam berburu makanan. Karena mereka adalah hewan yang menghabiskan 80% hidupnya untuk menyelam di lautan luas. Selain faktor tadi, kondisi suhu di kutub utara yang jauh lebih hangat daripada di kutub selatan juga akan membuat pingwin kepanasan. Dengan lapisan bulunya yang sangat tebal, ditambah lapisan lemak, tubuh pingwin memang dirancang untuk berada dalam kondisi dingin yang sangat ekstrim. Kondisi suhu di kutub utara yang bisa mencapai 0 derajat celcius, terutama pada saat musim panas, akan membuat hewan lucu ini mengalami masalah kesehatan serius yang berujung pada kematian. Lalu bagaimana dengan beruang kutub kalau kita pindahkan ke kutub selatan? Sebetulnya, wacana untuk memindahkan beruang kutub ke Antartika memang pernah terpikirkan oleh para ahli. Hal ini tidak lain adalah untuk menyelamatkan spesies mereka dari kepunggahan. Diperkirakan, beruang kutub akan mengalami kepunggahan dalam 80 tahun ke depan karena perubahan iklim. Namun demikian, pemindahkan beruang kutub dari kutub utara ke kutub selatan adalah hal yang nyaris mustahil dilakukan. Kita akan sangat sulit mengangkut hidup-hidup beruang yang bobotnya berekornya sekitar 400 hingga 600 kilogram untuk menempuh jarak hingga 20 ribu kilometer. Beruang kutub juga mustahil bisa bertahan hidup di kutub selatan. Memang betul, beruang kutub dipekali oleh dua lapisan bulu dan lemak tebal yang bisa membantu bertahan dari udara dingin. Namun, sebagai hewan mamalia, buruang kutub hanya mampu bertahan hingga suhu minus 30 derajat celcius tanpa merubah laju metabolisme mereka. Sementara suhu di kutub selatan adalah minus 40 derajat celcius pada musim panas dan minus 60 derajat celcius pada musim dingin. Ini berarti, buruang kutub akan sulit untuk bertahan hidup di kutub selatan. Kecuali kalau mereka mampu mengalami evolusi fisik tentu bisa beradaptasi. Nah, daripada berandai-andai untuk memindahkan buruang kutub, lebih baik kita sebisa mungkin memperlambat laju pencairan es di kutub utara. Sederhana saja, misalnya dengan berhemat listrik dan menghemat konsumsi bahan bakar fosil. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sedikit informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat. Kami juga sangat menghargai apapun masukan yang kamu tulis di kolom komentar. Like dan share juga suka. Jangan lupa subscribe agar bisa menemukan video alam bercerita lainnya di kesempatan mendatang. Terima kasih telah menonton video ini.